Al-Fatihah Baris Krim ini juga sudah dijawab oleh Panji Gumilang Tapi mengapa kok ada perbedaan keterangan antara pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang Dan keterangan dari Baris Krim Polri Kita simak dulu keterangan dari pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang Paham? Sudara menunggu dari pagi Saya paham? Sudara ingin tahu dari mulut saya Apa yang terjadi hari ini Semuanya panggilan Baris Krim telah saya penuhi Dan di dalam pemeriksaan pribadi saya telah memberikan keterangan yang secukup-cukupnya Pertanyaan yang disampaikan pada saya Lebih daripada 30 pertanyaan Dan sudah bisa dijawab dengan baik Perhatikan kau muslimin disini Panji Gumilang mengatakan bahwa Baris Krim memberikan lebih dari 30 pertanyaan Dan pertanyaan tersebut sudah dijawab dengan baik oleh Panji Gumilang Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar Dan sudara-sudara telah saya berikan informasi Dan selanjutnya nanti kami minta jalan supaya bisa pulang Bagaimana? Sudah ini sudah dijawab semua di dalam Tidak ada Sudah tidak ada hubungan apa-apa Sudah tidak ada apa-apa lagi Semua juga dijawab Saya sudah beri jawaban kepada Baris Krim Nah ketika para wartawan yang ada di sana Bertanya kepada Panji Gumilang Tentang apa saja pertanyaan yang diajukan oleh Baris Krim Polri Ternyata Panji Gumilang ini tidak mau menjawab ke muslimin Tapi mungkin karena wartawan ini terus mencecar Mereka terus bertanya Akhirnya Panji Gumilang sedikit memberikan informasi Tentang pertanyaan apa saja yang diajukan oleh Baris Krim Polri Tapi jangan banyak-banyak ya Oke, 15 Tiga Oke Ya, ya Pak 10% kan Sudah banyak 10% Satu Wow, begitu Memang saya bukan Artis jadi tidak bisa Oke, tiga nya Pak Pak Oke, pertanyaan pertama Dengarkan Yang pertama tentunya Ditanya tentang Riwayat itu Sudah dijawab Keduanya Ditanya Pernakah Panji Gumilang Berurusan dengan hukum Dijawab Pernah Apakah Yang ketiga Apakah Ada ketetapan hukum Pernah ada Ini malah nambahin ya Berapa itu ketetapan hukumnya Saya pernah dihukum 10 bulan Nah, kan sudah 4 itu Saya janji 3 Kalau terbukti penistan agama Tersiap tetapkan juga tersangka gak Pak? Belum sampai ke sana Itulah beberapa pertanyaan Yang diajukan oleh Bares Krim Polri Kepada Panji Gumilang Dan di video tersebut Panji Gumilang mengaku Pernah dijatuhi hukuman 10 bulan Dan ada kabar Bahwa hukuman 10 bulan tersebut Diterima Panji Gumilang Karena Panji Gumilang ini Membuat Tanda tangan palsu Terkait Pergantian Kepemimpinan Al Zaitun Dan itu tadi Keterangan dari Panji Gumilang Sekarang kita simak Keterangan dari Bares Krim Polri Kita simak videonya Pada kesempatan ini Kami menyampaikan Bahwa Hari ini Kita melaksanakan Pemeriksaan Klarifikasi Dalam rangka Penyelidikan Terkait Laporan yang ada Yaitu Adanya laporan Penistahan Agama Yang dilakukan Oleh saudara Panji Gumilang Kami mengundang Panji Gumilang Panji Gumilang Dan yang bersangkutan Kita berikan Pertanyaan Sebanyak 26 pertanyaan Nah Kau Muslimin Kenapa berbeda Apa yang dikatakan oleh Panji Gumilang Dan yang dikatakan oleh Bares Krim Polri Panji Gumilang Mengatakan Lebih dari 30 pertanyaan Yang diberikan oleh Bares Krim Polri Tapi dari Bares Krim Mengatakan Ada 26 pertanyaan Mana yang benar ini Kau Muslimin 26 pertanyaan Dijawab oleh Yang bersangkutan Ada pun Materi pertanyaan Mengenai Sejarah Tentang Al-Yaitun Kemudian Yayasan tersebut Struktur organisasi Dan kemudian Terkait Beberapa Video Yang diunggah Menjadi Bahan pertanyaan Kami Yang bersangkutan Menjawab semua Dan mengakui Bahwa Apa yang di video itu Adalah Benar Itu Statement up Dan Memang benar Yang dilakukan oleh Yang bersangkutan Kemudian Yang bersangkutan Selesai Pemeriksaan Sekitar Jam 10 Jam 10 malam Selesai Pemeriksaan Kemudian Mengoreksi Hasil Pemeriksaan Yang dia Sampaikan Dan Tadi kita Lihat Jam 11 Sudah Memberikan Kembali Untuk Kembali Kediaman Yang bersangkutan Selanjutnya Kami sampaikan Kepada Rekan-rekan Selesai Pemeriksaan Penyidik Penyidik Telah Melaksanakan Gelar Perkara Adapun Kesimpulan Gelar Perkara Bahwa Perkara Ini Dari Penyelidikan Dinaikkan Menjadi Penyidikan Dan Mulai Besok Terhitung Mulai Besok Kami Sudah Melaksanakan Upaya-Upaya Penyidikan Perlu Kami Tambahkan Bahwa Kami Sudah Memeriksa Empat Orang Saksi Kemudian Lima Orang Ahli Dan Juga Terlapor Ini Sudah Cukup Untuk Kami Meyakini Bahwa Ada Perbuatan Pidana Selanjutnya Kami Akan Melengkapi Alat Bukti Apakah Lebih Lanjut Mungkin Itu Saja Yang Perlu Sampaikan Dan Semoga Ini Juga Menjawab Apa Yang Menjadi Pertanyaan Publik Dan Masyarakat Oke Mungkin Itu Saja Pak Itu Kan Pak Itu Kan Si Panjir Gumbilang Kan Bisa pulang Gak Kawatnya Kabur Pak Dia Kan Bisa pulang Gak Kawatnya Kabur Soalnya Masanya Kan Ini Adalah Kita Harus Taat Hukum Bagaimanapun Juga Kita Melaksanakan Proses Hukum Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku Namanya Penyelidikan Kita Laksanakan Sesuai Aturan Penyelidikan Tentu Saja Setelah Naik Sidi Kita Juga Ada Upaya Upaya Paksa Yang Akan Kita Laksanakan Jadi Itu Saja Dari Keterangan Kedua Belah Pihak Tersebut Siapa Yang Akan Kita Bares Krim Polri Dan Alhamdulillah Keterangan Dari Bares Krim Polri Bahwa Dari Pertemuan Dengan Panji Gumilang Tersebut Dari Pertanyaan Pertanyaan Yang Diberikan Dan Dijawab Oleh Panji Gumilang Didapatkan Ada Unsur Pidana Yang Dilakukan Oleh Panji Gumilang Kemudian Selanjutnya Dari Bares Krim Ini Akan Mengumpulkan Bukti Bukti Terkait Kasus Pidana Tersebut Dan Semoga Permasalahan Di Al-Zaitun Ini Bisa Segera Diselesaikan Semoga Yang Sedikit Ini Bermanfaat Komuslimin Barakallofikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh